Ciri Ahli Surga Memiliki Hati Seperti Hati Burung Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti hati burung hadis yang anda sampaikan itu benar hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan Muslim dalam suahihnya dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yedekhulul jannata akwamun af'idatuhum misla af'idatit toir yang artinya akan ada sekelompok orang yang masuk surga hati mereka seperti hatinya burung hadis riwayat Ahmad dan Muslim apa yang dimaksud manusia berhati seperti burung? dalam kitab syarah suahih muslim, An-Nawawi menyebutkan ada tiga pendapat ulama dalam memaknai orang yang hatinya seperti hati burung 1. orang yang hatinya lembut seperti burung sebagaimana pujian yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman beliau mengatakan yang artinya ada penduduk Yaman yang datang di tengah kalian mereka manusia yang paling lembut hatinya pemahaman agama banyak di Yaman ada hikmah banyak di Yaman hadis riwayat Bukhari dan Muslim 2. ada orang yang hatinya mudah takut kepada Allah seperti burung sehingga dia menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran bukan anti nasihat merekalah yang dibuji Allah dalam Al-Quran dan Allah gelari sebagai ulama Allah SWT berfirman yang artinya yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama Quran Surat Fatir ayat 28 3. orang yang hatinya sangat bergantung dan tawakal kepada Allah seperti burung karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan burung sebagai lambang tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jika kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya nisya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki dia berangkat dalam kondisi perut kosong dan pulang dalam kondisi perut kenyang Hadis Riwayat Ahmad Turmudi dan disuhihkan Shu'aib Al-Arnaud Merekalah manusia pilihan hatinya lembut mudah kembali kepada kebenaran mudah menerima ilmu mudah takut kepada Allah Demikian Allahuakbar